Intro Saat ditemui di kantornya, Anita Andriani, Kasup Divro 8 Ponorogo, mengatakan sejauh ini pihak Bulog Ponorogo belum melakukan penyerapan gabah petani dengan maksimal. Ini menyusul harga pembelian pemerintah atau HPP masih rendah, yakni sekitar Rp7.300 per kilogramnya, dan harga beras di pasaran masih tinggi, yakni Rp9.000 per kilogramnya. Sedangkan tak sebandingnya harga antara HPP dengan harga pasaran, membuat pihak Bulog mengurungkan niatnya untuk menyerap gabah petani. Kemungkinan besar pihak Bulog Ponorogo akan melakukan penyerapan gabah petani di saat memasuki panen raya mendatang dan akan terus memantau harga di pasaran. Kita ada impress nomor 5 tahun 2015 itu yang menginikan bahwa harga pembelian kita itu masih jauh di bawah harga yang sedang beredar di luar sana. Jadi, kita masih belum bisa kalau untuk membeli beras ataupun gabah yang ada di lapangan sekarang. Jadi, karena harga di luar tinggi, sehingga kita belum bisa melakukan pembelian. Sehingga kita belum melakukan, tapi kita sudah mulai mendatangi penggilingan-penggilingan itu untuk mencari informasi berapa sih, di daerah mana saja yang sudah ada panen, harganya berapa, kira-kira nanti dijual dengan harga berapa. Kita sudah melakukan itu. Sementara perlu diketahui, ketersediaan beras yang dimiliki Bulog Ponorogo sejauh ini masih sekitar 3.000 ton. Sedangkan jumlah tersebut cukup untuk stok selama 3 bulan ke depan. Dari Ponorogo, Tim Liputan, GRTV